Di lewat chat ya, kita sekarang masuk ke forensik. Seru nih forensik ya teman-teman. Oke, pertama kita akan bahas tentang visum et repertum. Visum et repertum itu apa sih definisinya? Visum et repertum itu merupakan suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter. Jadi yang buat itu dokter. Atas permintaan penyidik. Jadi yang buat dokter, tapi yang minta penyidik. Jadi harus penyidiknya minta, dokternya buat. Mengenai apa? Mengenai hasil pemeriksaan medik untuk kepentingan peradilan. Dan ini kata kuncinya ya, untuk kepentingan peradilan atau untuk projusitia, untuk kepentingan peradilan. Jadi dibuat atas permintaan penyidik melalui surat resmi. Nah visum et repertum ini dasar hukumnya adalah ada di pasal 133 Kuhab ya. Nanti ada dua ayat, ada ayat 1 sama ayat 2. Kalau ayat 1 itu menjelaskan kalau permintaan ini harus secara tertulis oleh penyidik. Jadi penyidik ini harus, apa namanya, ya artinya ayat 1 itu menjelaskan tentang permintaan visum. Permintaan visum itu harus yang minta penyidik. Yang diminta keterangan oleh ahli dokter. Yang kedua, permintaannya harus secara tertulis. Dan vernya itu sendiri, jadi ada namanya surat SP ver. Surat permintaan ver. Ya, SP ver. Surat permintaan ver. Jadi penyidik bawa SP ver, kasih ke dokternya, dokternya bikin visum. Visumnya juga dalam bentuk tertulis. Nah, itu ayat 2. Kalau ayat 1 menjelaskan, kalau permintaan visum harus yang minta adalah penyidik. Nah, karena yang minta si SP ver adalah penyidik, makanya yang menyerahkan harus penyidik ke dokter. Setelah itu, dokter mengeluarkan ver. Nah, vernya ini harus diserahkan, nggak boleh keseramapun kecuali ke penyidik. Jadi artinya yang minta penyidik, ya kita nyerahinnya juga ke penyidik. Nggak boleh ke keluarga. Misalkan keluarga minta ver. Keluarganya harus bersama penyidik. Atau minta ke penyidiknya. Jadi kita ngasihnya ke penyidik ya, bukan ke keluarga. Nah, berdasarkan hukum, alat bukti sah itu ada 5 ya teman-teman ya. Alat bukti yang sah itu, itu ada 5. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, sama keterangan terdakwa. Nah, si ver ini merupakan alat bukti surat teman-teman ya. Jadi bukan keterangan ahli. Ver ini merupakan alat bukti surat. Bedanya apa? Ahli sama surat, kalau keterangan ahli itu dia nggak terbatas sama apa yang dilihat. Jadi bisa ditambahkan oleh pendapat ahli. Ada pendapat ahli gitu ya. Sedangkan kalau visum, karena dia bentuknya surat, ini benar-benar terbatas sama apa yang ditemukan oleh pembuat. Jadi apa yang ditemukan di jenazahnya, atau ditemukan di korbannya, itulah yang dibuat dalam bentuk surat. Nah, klasifikasi visum, ada yang visum hidup, visum mati, sama ekspertise ya. Kalau visum ekspertise itu dia berarti salah satu bagian tubuh aja. Misalkan yang dicek darahnya, atau sperma, atau paru-paru gitu ya. Biasanya kalau ekspertise ini dilakukan oleh spesialis forensiknya, SPF-nya ya. Nah, kalau visum hidup berarti sama orang hidup gitu kan. Korbannya hidup. Di bagi lagi, ada fair definitif, ada fair sementara, sama fair lanjutan. Bedanya apa? Kalau fair definitif itu kita keluarkan fair, di mana si korbannya ini, dia tidak memerlukan pemeriksaan, tidak perlu pemeriksaan penunjang, atau terapi hilang lanjutan. Artinya dia nggak perlu dirawat inap. Misalkan pasiennya luka iris di sini, terus setelah kita periksa lukanya, dilakukan penjahitan, dihacking, selesai. Pasiennya nggak perlu dirawat inap, pulang pasiennya. Nah, karena pasiennya pulang nggak perlu dirawat inap, pada fair definitif itu, dia di situ terdapat kesimpulan. Jadi terdapat kesimpulan luka, dan terdapat kualifikasi lukanya ada. Kan visum kan ada lima bagian, ada projustitia, projustitia, yang artinya adalah untuk kepentingan peradilan, kemudian yang kedua ada pendahuluan, kemudian yang ketiga ada pemberitaan, pemberitaan, yang keempat ada kesimpulan, yang kelima ada penutup. Nah, kalau untuk di kesimpulan yang ada kualifikasi lukanya, ini definitif nggak ada. Jadi kualifikasi luka, apakah dia ringan, apakah dia itu sedang atau berat, udah ada. Sedangkan kalau fair sementara, itu dibuat pada, misal korban ini perlu, untuk dilakukan pemberisan penunjang, atau terapi lebih lanjut. Misalkan pasien itu perlu dirawat inap, sedangkan hari pertama dia mau, setelah diperiksa, polisi ini minta, saya minta fair, penyidiknya minta fair. Nah, kita nggak bisa ngasih fair yang ada kualifikasi lukanya. Karena kalau belum ada kualifikasi lukanya, disebut sebagai fair sementara. Jadi nggak ada di situ, apakah rukanya ringan sedang berat, belum. Di hari pertama kita kasih fair sementara. Nanti di hari kelima, misalkan pasien sudah sembuh, sudah pulang, sudah bisa, pasien sudah bisa pulang, pasien yang sembuh, pindah dokter, atau sudah keluar hasil pemberisan menunjangnya, baru kita keluarkan fair lanjutan. Misalkan di hari kelima perawatan, sudah selesai, dia keluar rumah sakit, kita keluarin lagi fair lanjutan namanya. Nah, di fair lanjutan, suhu ada kesimpulan, dan kualifikasi lukanya ringan sedang atau berat. Nah, kalau visum mati, nanti kita nyentuhin ini, cara sebab sama mekanisme kematian. Nanti aku jelasin, gimana caranya, supaya nggak ketukur-tukur, antara cara, sebab, sama mekanisme kematian. Oke. Nah, jenis-jenis luka ada ringan, sedang, sama berat. Yang perlu diingat-ingat juga pasalnya, kalau ringan itu 352 KUHP, sedang 351, berat dia 90. Kalau aku ngafalinnya, karena semuanya KUHP, apa namanya, dia makin lama makin kecil. 352, 351, sama 90. Kan makin kecil kan angkanya kan. Ringan, sedang, berat. Nah, kalau ringan itu berarti tidak menimbulkan lukanya, tidak menimbulkan penyakit, atau menimbulkan halangan pekerjaan sama sekali. Jadi, nggak ada penyakit, nggak menimbulkan halangan pekerjaan. Kalau sedang, dia menimbulkan penyakit, atau menghalangi pekerjaan yang sifatnya sementara waktu. Misalkan, dia luka, jadi nggak bisa sepeda, nggak bisa naik beca, nggak bisa bekerja, tapi setelah lukanya sembuh, dia bisa jadi simpulannya temporary. Nah, kalau luka berat, itu ada 7 kriteria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, harus tahu 7-7-nya, salah satu saja terpenuhi, dia masuk luka berat. Satu, lukanya bikin tidak ada harapan sembuh, atau bikin bahaya maut. Misalkan, nusuknya dekat jantung, atau dia nggak bisa sembuh sama sekali. Atau yang kedua, dia menyebabkan halangan secara terus-menerus, atau secara permanen, untuk pekerjaannya. Misalkan, dia pekerjaannya sebagai model iklan. Terus, luka irisnya mungkin cuma di pipi, tapi karena luka irisnya di pipi, pasiennya jadi nggak bisa main iklan, jadi nggak bisa bekerja, itu masuk luka berat. Atau yang kelima, hilang salah satu pasien indera, pendengaran, penglihatan, ciuman, yang keempat, cacet berat. Yang kelima, bakal sampai lumpuh. Yang keenam, terganggui daya pikir selama 4 minggu, jadi misalkan pasiennya koma lama, jadi sebulan koma, nah itu luka berat. Yang ketujuh, dia gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, jadi sampai gugur kandungannya, itu juga masuk luka berat. Untuk traumatologi, atau kekerasan mekanik, kekerasan mekanik itu, dia ada kekerasan luka benda tumpul, atau luka akibat benda tajam. Secara umum, yang membedakan antara luka benda tumpul, sama benda tajam itu, pertama, kalau pada luka tajam itu, tepi lukanya rata. Tepi luka rata, artinya apa? Misalkan gini, set, set. Kalau tumpul, tepinya tidak rata, jadi bisa saja dia nggak lurus. Misalkan kayak gini, atau kayak gini. Itu kan dia nggak rata. Kemudian yang kedua, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kalau pada tajam, kalau pada tumpul, bisa saja dia masih ada jembatan jaringannya. Jembatan jaringan masih positif. Misalkan masih ada jaringan-jaringan yang nempel, kayak gini. Atau kayak gini. Jadi masih ada yang nempel, antara jaringannya. Sedangkan kalau dua, karena dia tajam, misalkan kayak pakai pisau, dia jembatan jaringannya negatif. Jembatan jaringannya negatif. Itu secara umum. Kalau tumpul, yang termasuk tumpul, pertama, fullnus excoriatum, atau luka lecet, luka lecet, atau luka abrasi. Kayak luka gore, seru, tekan, geser, kontusio, atau memar, VL, fullnus laseratum, atau robek. Kemudian kalau tajam termasuk step, atau luka tusuk, atau fullnus pungtum. Fullnus pungtum. Fullnus incisum ini luka iris. Luka iris atau luka sayat. Luka sayat. Pembedakannya apa? Kalau tusuk berarti kan ke dalam ya. Makanya besar dalam lukanya itu, lebih besar dibandingkan panjang luka. Jadi dalamnya itu lebih besar dibandingkan panjang lukanya. Sedangkan kalau luka iris, ini karena dia ke riset, makanya panjang lukanya lebih besar nilainya dibandingkan dalam lukanya. Namanya juga luka iris kan. Misalkan pakai miso, tapi diiris seret. Ini kayak iris seret, beset gitu ya. Kalau chop atau bacok, dia khasnya itu, dia karena dia high force, dia karena kencang, sehingga bisa sampai terlihat otot atau maskel atau bone exposure. Jadi otot sama tulangnya bisa sampai kelihatan. Itu chop atau bacok. Nah, ini si menda tajam, contohnya si luka iris tadi atau luka sayat atau fullness incisum, gimana panjang lukanya lebih besar dibandingkan dalam lukanya. Jembatan jaringan negatif jelas ya, karena ini luka tajam. Luka tusuk ke dalam kan. Makanya dalam lukanya, eh sorry, jadi nggak simetris. Dalam lukanya, sorry, dalam lukanya itu lebih besar dibandingkan panjang lukanya. Nah, ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, itu adalah ini. Jadi, kita harus bisa menentukan kita senjatanya seberapa. Misalkan ini pisau nih, serot gitu ya. Sorry, jelek banget. Seret. Nah, ini angkapan jalan, ini pisau lah gitu ya. Tusuk gitu kan. Nah, pertama, panjang luka ini ya. Jadi, panjang luka ini merupakan lebar maksimal senjata yang masuk. Misalkan di sini, ini jadi gini ya. Untuk terminologi di luka, ini namanya panjang luka. Sedangkan kalau senjata, ini namanya lebar senjata. Jadi, lebar senjata itu ekvivalen sama ini namanya panjang lukanya. Kalau dalam luka, ini yang ini. Kalau itu kalau senjata, yang ini namanya adalah panjang senjata. Jadi, hati-hati ya, teman-teman. Jangan kebalik-balik. Kalau ini namanya panjang luka, ini dalam luka. Tapi kalau di senjata, ini namanya lebar senjata, ini panjang senjata. Nah, yang perlu diperhatikan, misalkan nih, panjang lukanya di sini semisal 5 cm. Ini kan. Nah, otomatis kan berarti lebar senjatanya nggak boleh di atas 5 cm, harus di bawah 5 cm. Berarti lebar senjatanya bisa misalkan 3 cm, atau 2, atau 4, nggak boleh 5, atau lebih dari 5. Karena ya dia, nggak mungkin dong, dia segini, tapi kok lukanya harus lebih besar lah panjang lukanya dibandingkan lebar senjatanya. Nah, dalam luka, ini misalkan di sini dalam lukanya adalah 10 cm. Ini dalam lukanya, segini itu adalah 10 cm. Nah, otomatis, itu merupakan panjang minimum senjata yang masuk. Artinya, panjang senjatanya ini nggak mungkin kan di bawah 10 cm, karena kan mungkin 10 cm yang masuk. Bisa aja panjang senjatanya misalkan 15 cm. Jadi, harus di atas 10 cm panjang senjatanya. Gitu. Maksudnya ya? Jadi, harus hati-hati nih untuk soal-soal ini nanti di bawah ada contoh soalnya. Kemudian, ini luka tusuk. Jadi, luka tusuk ini bisa kita memperkirakan apakah sudutnya ada 2. Kalau ini ada 2, ya misalkan pisaunya kayak gini. Atau ini cuma 1. Jadi, misalkan pisaunya kayak gini. Nah, jadi nggak tajam dua-duanya. Karena ini kan tajam dua-duanya. Mata dua. Kalau luka bacok, dia sampai kena ketulang, atau sampai otot-otot dalamnya itu kelihatan. Ini tadi tumpul yang lecet, memar atau kontusio. Kemudian, ini yang luka robek atau vulnus laseratum. Nah, di memar atau kontusio, itu kan dia terjadi perubahan warna, di mana pada memar ini kan perubahan warna itu diakibatkan adanya pembuluh kapiler di bawah ini, pembuluh kapiler di bawah itu pembuluh kapiler arteri sama venenya kan pecah. Nah, karena pecah, darahnya jadi kayak memperdarahi subkutis. Ada perdarahan subkutis. Nah, darahnya rembes di subkutis, dia jadi ada warnanya. Nah, awal-awal memang awalnya merah nih. Awal-awal gitu kan. Pertama-tama itu merah. Terus lama-lama dia berubah warna di tengah-tengahnya. Urutannya adalah, kalau aku ngafilinnya BHK. Biru, hijau, kuning. plen marak waktunya adalah 2, 5, 7, 10. Jadi, 2 sampai 7, sampai 5, sampai ini satuannya hari ya. Jadi, kalau dia udah 2 sampai 5 hari, yang tadi yang merah berubah jadi kayak agak biru atau ungu kehitaman. Biru atau ungu kehitaman. 2 sampai 5 hari. 5 sampai 7 hari dia jadi agak kehijauan. Terus, kalau udah 7 sampai 10 hari, dia jadi agak kekuningan. Nih, biru rubinnya yellow. Nah, makanya ini kalau udah kuning-kuning kayak gini, kira-kira ini mungkin umur memarnya ini udah 7 sampai 10 hari. Nah, sekarang kita, ini, tadi aku bilang, tanatologi atau mempelajari tentang kematian, visum mati gitu ya, kita harus bisa menentukan membedakan cara kematian, sebuah kematian, sama mekanisme kematian. Jangan sampai kebalik-balik. Yang biasa kebalik-balik ini mungkin cara sama sebab. Kalau mekanisme itu gampang ya. Mekanisme itu kan kayak 4 vis-nya gitu ya. Kalau aku, nafalinnya gini, kalau cara, jadi awal orang yang forensik itu dia mau meninggal, itu awalnya ada urutannya. Urutannya adalah CSM. Jadi, cara dulu, sebab, terus baru mekanisme. Oke, kita bahas yang pertama. Cara kematian itu dibagi jadi dua doang ya. Ada wajar sama tidak wajar. Nah, kalau dia cara kematian yang wajar, dia cara kematian yang wajar nih, berarti akibat suatu penyakit. Misalkan stroke, atau kade res, meninggal, ginjal, apalah gitu, serangan apa, itu dia wajar, berarti karena suatu penyakit. Kalau tidak wajar, itu dia ada tiga ya. Ada, namanya, homicidal, suicidal, sama accidental. Homicidal berarti dia pembunuhan, suicidal berarti bunuh diri, accidental berarti kecelakaan. Sama ada satu lagi, sebenarnya tidak bisa ditentukan. Kalau tidak bisa ditentukan itu, biasanya pada mayat-mayat yang sudah membusuk. Jadi, tidak bisa ditentukan. Kira-kira dia, homicidal kah, suicidal kah, peksidental kah. Nah, jadi pertama kita tentuin dulu nih, cara kematiannya gimana? Pertama, oh, dia matinya gimana? Gara-gara apa sih? Oh, matinya misalkan karena bunuh diri. Atau karena, kita coba dulu pembunuhan deh. Oh, dia, caranya dia, dia matinya dengan cara tidak wajar, dengan cara dibunuh. Oh, dibunuh, berarti pembunuhan ya. Berarti dia, cara kematiannya tidak wajar, yaitu adalah homicidal atau pembunuhan. Oke, itu cara kematiannya dibunuh. Nah, kalau sebab, itu dia sarananya pakai apa sih? dia bunuhnya gitu. Misalkan, oh, dia sebab kematiannya, dia dengan luka tusuk. Berarti dia kematiannya, sebab kematiannya adalah luka tusuk. Gitu, ditusuk. Atau, misal, oh, sebab kematiannya dia mati dengan cara digantung. Yaudah, berarti dia sebab kematiannya adalah gantung atau hanging. Atau, oh, dia kematiannya dengan cara dicekik, pencekikan. Pencekikan itu adalah manual regulation. Nanti kita baca di belakang. Oh, dia berarti sebab kematiannya adalah pencekikan. Jadi, sebab kematiannya itu adalah cara, sekali, alat atau sarannya yang dia matinya gimana? Misalkan, dicekika, ditusuk, dan itu sebab. Nah, misalkan nih, oh, dia dengan ditusuk. Nah, kalau dengan ditusuk, sebab kematiannya, kalau mekanisme kematian itu berarti, pathfist atau fisiologi kematian itu dia, mekanismenya gimana? Pathfist lah, dia biasanya pakai medis, pendaraan hebat, atau misalkan kalau di pencekikan berarti dia karena asfiksia, kayak gitu. Jadi, fisiologi sih gimana? Jadi, urutan ya. Cara kematian dulu, wajar apa tidak wajar? Tidak wajar juga gimana? Oh, dia bunuh diri. Oke, dia bunuh diri. Bunuh diri sebabnya dengan sarannya dia bunuh diri gimana? Oh, sarannya dia dengan jatuh, tenggelam. Dia loncat dari gedung, terus terkecebur. Nah, berarti dia sebab kematiannya sarannya adalah drowning atau tenggelam. Terus mekanisme kematiannya, misalkan mekanisme kematiannya karena ventricle fibrilasi. Nanti kita bahas di bawah lagi. gitu ya. Mekanisme itu yang udah pathfist-pathfist biasanya. Nah, ngomong-ngomong ternatologi, yang perlu dipajari ternatologi itu kita mempelajari tanda-tanda dari luar, terus kita tentukan umur kematiannya kira-kira berapa. Nah, dengan tanda-tanda ternatologi yang pertama adalah lebam maet atau liver mortis. Jadi, liver mortis itu merupakan, liver mortis atau lebam maet ini, dia merupakan adanya eritrosis-eritrosis menempati bagian-bagian terbawah setelah dia meninggal. Jadi, eritrosis mengikuti gaya gravitasi-gravitasi gitu ya. Dia akan ke bawah, menempati yang lokasi-lokasi terbawah. Jadi, lokasi liver mortis ini sebagai keterangan, selain dari warnanya kita bisa menentukan etiologi, nanti kita bahas di bawah, juga menentukan, oh, dia merupakan bagian terendah saat dia mati. Misalkan dia mati di bawah, dia dipunggung, dibokong, oh, berarti kira-kira saat dia mati, dia matinya dia tiduran. Kayak gitu. Atau, misal, dia ada darahnya di kaki, di tangan-tangan bawah, oh, berarti dia matinya itu saat, apa, berdiri gitu, atau digantung. Kayak gitu ya. Nah, apa namanya, dia mulai muncul 20-30 menit, aku langsung taruh aja di sini, untuk landmark waktunya, pertama kita bahas tentang lifor mortis, atau lebamite ya, lifor mortis. Liform mortis, apa namanya, itu landmark waktunya adalah 20 menit, dia mulainya ya, mulainya 20 menit, kemudian, sorry, kemudian, 20 menit, kemudian 8 jam, terus 12 jam. Ini landmark waktunya, dia munculnya pertama kali di 20 menit awal. ya. Nah, kalau dia, apa namanya, 20-8 jam, lifor mortisnya adalah, lifor hilang dengan penekanan. Artinya, eritrosity tadi, yang tadi di sini, kalau misalkan ditekan, misalkan dipakai jari di sini, ditekan, dia berubah warna jadi putih. Itu berarti dia waktu kematiannya, kira-kira 20 menit sampai 8 jam. ya. Tapi, kalau dia sudah di atas 8-12 jam, ya, lifor mortisnya ini, lifor mortis itu akan menetap. Livor mortis akan menetap. Atau, kata kunci di soalnya bilang gini, lifor itu tidak hilang, tidak hilang, dengan penekanan. Nah, berarti sudah menetap. Artinya, eritrosity-eritrosity di sini, dia sudah menyerap, mengkolorisasi sekitar, sehingga mau ditekan, itu dia tetap tidak hilang, menetap itu warnanya. Nah, itu berarti, kira-kira elemen waktu ini, sudah di atas 8-12 jam, kematiannya maksudnya, dari jenazahnya. Nah, selain kita bisa menentukan lokasi, sama waktu kematian, kita juga bisa mencurigai etiologi kematian dari warnanya. Kalau warnanya itu dia merah terang, itu antara CO sama cyanida. Bedanya apa? Kalau dia, apa namanya? CO, carbon monoxide, itu dia lebih ke cherry pink, warnanya. Sedangkan kalau cyanida, itu dia, lebih merah terang saja, tapi nggak sampai cherry pink. Yang cherry pink, jadi lebih terang yang carbon monoxide. Ya, pokoknya kata kunci cherry pink lah. Kalau dia cyanida, kata kunci lainnya lagi, dia bisa disoal itu ditambahkan, ada bau nafas seperti bau almond. Bau nafas seperti almond. Nah, ini khas untuk yang cyanida ya teman-teman ya. Kemudian kalau biru gelap dia asfiksi, bisa curiga, coklat hitam dia fosfor, kehitaman kayak gini dia opioid ya, keracunan opioid. Nah, tanatologi yang kedua adalah rigor mortis atau kaku mayat, di mana kaku mayat itu dia, awal-awalnya dia nggak kaku. Jadi, pertama-tama, mayat itu dia sebelum, kalau di bawah 2 jam, dia belum terjadi rigor mortis. Kenapa? Karena, atau yang disebut sebagai relaksasi primer, jadi, di ototnya itu dia masih terdapat cadangan glikogen. Cadangan terima kasih. Selamat menikmati.